Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Sudah siap untuk belajar? Ayo kita membaca doa terlebih dahulu ya Agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal PJOKA Untuk kelas 3 sekolah dasar Tema 4 kewajiban dan haku Sub tema 2 kewajiban dan haku di sekolah Yuk anak-anak kita langsung saja mengerjakan soal yang pertama Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat Berikut salah satu cara beristirahat saat di sekolah adalah A. Menari B. Berlari C. Duduk santai Jawaban yang benar adalah C. Duduk santai Berikut contoh istirahat saat jam istirahat adalah A. Bermain layang-layang B. Makan di kantin C. Tidur di kelas Jawaban yang benar adalah B. Makan di kantin Selain istirahat kita harus titik-titik-titik A. Makan sembarangan B. Makan tidak teratur C. Makan bergizi Jawaban yang benar adalah C. Makan bergizi Kelelahan akan membuat tubuh kita menjadi titik-titik-titik A. Sehat B. Lesu C. Segar Jawaban yang benar adalah B. Lesu Istirahat setelah belajar membuat tubuh menjadi titik-titik A. Lemas B. Relax C. Sakit Jawaban yang benar adalah B. Relax Akibat kurang tidur adalah titik-titik-titik A. Mengantuk B. Fokus C. Sehat Jawaban yang benar adalah A. Mengantuk Akibat mengantuk saat pelajaran adalah titik-titik-titik A. Sabar B. Kurang konsentrasi C. Berprestasi Jawaban yang benar adalah B. Kurang konsentrasi Istirahat yang paling baik untuk tubuh adalah titik-titik-titik A. Bercanda dengan teman B. Tidur C. Bertadu di bawah pohon Jawaban yang benar adalah B. Tidur Jika tubuh sakit, tubuh menjadi lemah dan titik-titik-titik A. Sehat B. Aktif bergerak C. Susah bergerak Jawaban yang benar adalah C. Susah bergerak Olahraga membuat badan titik-titik-titik A. Lelah B. Gemuk C. Sehat Jawaban yang benar adalah C. Sehat Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton